Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang saham Aurora Cannabis, saham yang memproduksi obat dari bahan ganja atau cannabis ya. Sekarang saham-saham dari cannabis ini sedang naik down ya di Amerika tentunya karena sedang dibahas untuk melegalkan peredaran obat dari bahan ganja ini di Amerika. Lalu seperti apa sahamnya? Mari kita bahas bersama-sama. Ya ini adalah situs resminya ya yaitu website Aurora. Ya dia juga sekarang sudah memiliki toko online sendiri agar bisa membeli produk-produk dari Aurora ini secara langsung ya. Ini, Aurora adalah ionir di global market cannabis yang fokusnya adalah untuk kesehatan ya. Patut dikirikan catatan bahwa ganja itu sebenarnya adalah obat. Namun karena sering disalahgunakan oleh banyak pihak, makanya dilarang di banyak negara. Tapi sekarang di beberapa negara sudah kembali melegalkan untuk dipergunakan sebagai obat ya. Ini salah satu perusahaannya adalah Aurora. Nah ini adalah brand ya, brand yang diproduksi oleh Aurora ya. Ada Kanymed, ada Red Relief, ada Aurora, ada WWMT, dan ada juga ini San Rafael, Daily Special, Aurora Drift, Whistle, Altavi, dan juga Woodstock. Yang brandnya cukup lumayan banyak. Dan kita lihat dari sebarannya. Ini kita lihat dari situs Wikipedia ya. Jadi Aurora ini diperlenggalkan di kurdiker ACB, industri-nya di Kanabiza, Ganja, di pendidikan tahun 2006. Dan yang paling penting ini, area surf. Jadi wilayah pemasarannya ada di Kanada, Eropa, dan juga Australia. Kantor pusat di Edmonton, Kanada, di beberapa negara sudah melegalkan ganja untuk digunakan sebagai obat. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan. Kita coba lihat pergerakan sahamnya. Aurora Cannabis diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan koditiker ACB. Diperdagangkan dengan harga 12,48 USD per lembar sahamnya. Dalam saat ini, di hari perusahaan 12 ya, terhadap situ, sekarang lagi weekend. Tapi pada hari terakhir, di hari kemarin, itu harga sahamnya turun sebanyak 4,18% dalam satu hari. Sedangkan dalam lima hari masih turun sebanyak 5,45% ya. Padahal sudah naik cukup tinggi pada awalnya, sampai 43%. Ini dalam lima hari ya, artinya dalam minggu kemarin, itu dalam lima hari sempat naik tinggi sekali sampai 43,11%. Lalu kembali terjun bebas, sampai akhirnya menjadi minus 5,45%. Jadi, kalau bagi investor yang beli di pucuk, itu turunnya sampai 34%, hanya dalam beberapa hari terakhir ini saja. Sedangkan dalam satu bulan, dalam satu bulan masih naik ya. Masih naik sebanyak 5,41% saja. Ini turunnya cukup dalam ya. Dari tanggal 10 Februari sampai tanggal 12 Februari ini turunnya sampai 34%. Jadi, ini adalah saham yang sangat volatile ya. Jadi, naiknya tinggi dan gerungnya juga tinggi. Harap bagi sobat investor yang ingin mengkolekti saham Aurora, karena disini pastikan sudah melakukan penelitian yang mendalam. Next, dalam enam bulan terakhir, setelah ini sempat turun cukup dalam ya, sampai 62,38%. Lalu kembali naik sampai sekarang, naik sebanyak 22,59%. Sedangkan dalam waktu satu tahun, itu masih turun, turun sebanyak 29,53%. Sedangkan titik terendah terakhirnya dalam satu tahun ini, turunnya sampai sekitar 77%. Ini sangat volatile sekali saham Aurora Cannabis ini. Tapi, bagi sobat investor yang ternyata bisa memanfaatkan situasi dan masuk pada titik yang tepat juga bisa mendapatkan profit yang sangat tinggi. Bahwa sampai 393% ya, dari titik terendah ke titik tertingginya, sampai 393%. Dan akhirnya turun lagi sampai 222% dari titik terendahnya di tahun. Nah, itu bergerak-gerak harga sahamnya ya, dengan kesimpulan sangat volatile sekali. Harap berhati-hati bagian ingin masuk di saham Aurora Cannabis ini. Next, kita lihat dari situs Mazda. Dari dividennya, tentu saja ya, sudah diduga bahwa ACB ini, dia belum membagikan dividen. Dan, analis research-nya, rekomendasi-nya adalah hold, artinya tidak direkomendasi untuk membeli bagi yang belum masuk. Dan bagi yang sudah masuk, masih bisa naik, kemungkinannya jadi di hold saja. Di posisi tertingginya 14,17% sedangkan harga sekarangnya sudah 12, jadi hanya naik-naik dikit saja ya, 2 dolar saja. Sedangkan averagenya di 9, sudah terlewati dan low juga sudah terlewati. Jadi, rekomendasinya adalah hold saja. Kita lihat fundamentalnya ya, fundamental dari Aurora Cannabis, saya membuka dari situs Marketbit. Bagi seorang investor yang penasaran, untuk lihat sendiri silahkan saja buka situs Marketbit dan search credit card ACB. Oke, kita lihat dari fundamentalnya. Employee-nya ini cuma 2.731 saja ya, untuk perusahaan yang market kapitalnya sudah mencapai 2,4 miliar dolar ya. Itu jumlah pegawainya tergolong cukup sedikit, hanya 2.731 employee saja. Depth to equity ratio-nya di 0,17. Sangat sedikit sekali ya, sirkulasi ini hutangnya sangat sehat sekali, hampir tidak memiliki hutang. Dengan current ratio-nya di 1,88, artinya ACB memiliki kas yang cukup banyak untuk membayar semua hutang jangka pendeknya. Artinya dari sisi hutang ini, ACB kuat ya, bisa membayar semua hutang-hutang jangka pendeknya. Price to earning-nya tidak ada data, jadi kita skip saja. Dan sales and book value-nya. Price to sales-nya, surprise-nya ini masih murah, hanya 8,51 saja. Untuk cross investor, seperti saya, saya sangat suka ya, dengan price to sales yang murah seperti ini. Tentunya setelah mempertimbangkan dari sudut pandang yang lain. Tapi dari sudut pandang price to sales, itu bisa dikolongkan cukup murah, hanya 8,51 saja. Dan price to book value-nya juga surprise ini masih sangat murah, 0,91 saja, tidak sampai 1 sobat investor ya. Yang artinya dari segi sales and book value ini sangat worth sekali untuk saham ACB ini. Next, tapi, ya, tapi-nya sobat investor dari segi profitability, ini net margin-nya masih minus 1.238 persen. Artinya masih merugi ya, ACB ini, Aurora Cannabis, dengan return on equity-nya minus 16,32 persen, dan return on asetnya di 13,12 persen. Artinya profitabilitasnya kurang bagus. Meskipun kalau dilihat dari price to sales-nya murah, price to book-nya murah, dari segi hutangnya juga sangat sehat. Tapi kalau dilihat dari profitabilitasnya kurang bagus, apalagi dengan price to earning yang belum ada dananya. Jadi kesimpulannya bagaimana sobat investor? Jadi kesimpulannya menurut saya, kalau untuk saya sih masih white and see ya. Next, terakhir kita coba cek dulu dari histori pendapatannya. Histori pendapatan dari Aurora Cannabis ini sebenarnya bervariasi ya. Dari tahun 2017 ini selalu naik dengan jumlah yang sangat tinggi pendapatannya. Yaitu kita lihat dari euro near quarterly-nya itu tumbuh sampai 300 persen di kuartal ke-2 tahun 2017. Terus naik 2,5 persen, naik 2,5 persen, naik 2,5 persen, naik 2,5 persen, dan terus sampai di tahun 2019 kuartal ke-2. Tapi tahun 2013 kuartal, 2019 kuartal ke-3 itu pendapatannya naik masih, tapi trendnya mulai turun ya. Apalagi di kuartal ke-4 tahun 2019 ini, halnya naik sangat tipis 2,4 persen di kuartal pertama tahun 2020 naik tipis juga di 14,29 persen. Tapi di kuartal ke-2 dan ke-3 tahun 2020 ini minus, minus 30 persen dan minus 10,53 persen. Yang artinya trendnya ini pendapatannya masih minus. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, itu saya akan wide and see. Kita lihat dulu perkembangannya gimana, meskipun rumornya saham-saham Cannabis ini akan naik. Tapi kalau saya, saya akan lihat dulu dari laporan keuangan kuartal ke-4 ya. Laporan keuangan kuartal ke-4 ini di prediksi mungkin akan keluar, mungkin dalam beberapa bulan lagi ya, kita tunggu aja. Kalau ternyata laporan keuangan kuartal ke-4nya naik lagi sampai lebih dari 100 persen, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk membeli saham Aurora Cannabis ini. Tapi kalau ternyata trendnya masih turun, atau naiknya tipis saja, mungkin di bawah 100 persen, maka saya akan wait and see dulu, tidak akan membeli. Karena masih volatile ya, naiknya kadang naik tinggi, kadang turun tinggi, makanya saya akan lihat dulu. Bahkan mungkin juga saya akan memastikan untuk 2 kuartal berturut-turut ya. 3 kuartal ke-4 tahun 2020 sama kuartal pertama tahun 2021, kita lihat kalau nanti 2 kuartal ini pendapatannya tumbuh terus, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk membeli. Tapi kalau mungkin ada yang tumbuhannya tumbuh, tapi kurang bagus, mungkin saya akan wait and see dulu. Jadi untuk sekarang, untuk saya pribadi ya, saya belum akan membeli saham Aurora Cannabis ini. Lalu bagaimana menurut sobat investor semua, apakah menurut kalian saham Aurora Cannabis ini sudah cukup layak untuk di koleksi, atau masih ingin wait and see seperti saya? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki saran, memiliki request, saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.